Pemirsa pasangan suami istri pelaku bom bunuh diri di katedral Makassar Solusi Selatan ternyata baru menikah 6 bulan. Mereka memilih mengakhiri hidupnya dengan cara membawa bom sambil berboncengan sepeda motor untuk menyaksa gereja dan juga jemaatnya. Sehari setelah aksi teror itu, polisi melakukan penggerbegan terhadap persembunyian terduga teroris di Condit, Jakarta dan juga Bekasi. Ada dogaan ini berkaitan satu sama lain ya. Lantas bagaimana mungkin Pemirsa pasangan suami istri yang baru menikah nekat melakukan serangan bom itu lalu apa hubungan aksi mereka yang mereka lakukan ini ada kaitannya dengan terduga teroris di Condit, Jakarta dan Bekasi. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami saat ini ada mantan wakil kepala badan intelijen nasional yaitu ada Pak Asad Said Ali dan juga ada mantan terorisme terpidana kasus bom Bali 1 yaitu ada Ali Imron. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita juga akan berbincang dengan Komjen Polboy Rafli Amar selaku kepala BNPT tapi kita pertama kali ingin menuju ke Pak Asad Said Ali terlebih dahulu. Atau kita menuju ke Ali Imron terlebih dahulu. Bang Ali Imron kalau misalkan kita melihat dari kasus yang terjadi di Makassar ini apakah bisa dikatakan bahwa mereka sudah begitu canggih sekali untuk melakukan ledakan bom ini dengan teknologi-teknologi ataupun keilmuan yang mereka miliki. Kalau menurut analisis Anda sebagai mantan terpidana teroris seperti apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beberapa gereja di beberapa kota di Indonesia, jantai kebahagiaan di Mujokerto, ini terulang lagi. Bahkan lebih memprihatinkan, yaitu dengan cara bunuh diri. Nah, apa tuh yang terjadi sebetulnya? Sering saya sampaikan, sosialisasi terhadap terorisme di Indonesia ini penting sekali. Kenapa harus sosialisasi? Supaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia itu ngerti benar apa tuh faktanya terorisme itu. Karena masih banyak sekali yang tidak tahu terorisme itu apa. Ketika masyarakat tidak tahu terorisme apa atau apa yang terjadi di Indonesia ini, akhirnya tidak tahu. Ketika ada teroris yang masuk di kalangan mereka, mengajarkan paham pemikiran mereka, tidak ada yang mengantisipasi atau kurang mengantisipasi. Karena apa? Masyarakat masih banyak yang tidak tahu. Nah itu, makanya sering saya sampaikan. Bang Ali, mohon izin, saya potong. Iya ya. Kejadian kali ini, yang terjadi di Makassar, sepertinya baru sekali nih ada satu pasang suami istri yang meledakan dirinya. Apa kemudian, pengaruh yang diberikan kepada mereka, kenapa bisa mereka sampai bersedia begitu? Baru enam bulan menikah, lalu kemudian mengorbankan dirinya untuk meledakan diri begitu? Jadi begini, untuk melakukan aksi bunuh diri itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan untuk daftar. Jadi bagi masyarakat, tidak usah heran. Tetapi apa yang perlu kita antisipasi itu apa? Jadi supaya masyarakat ini tidak memiliki pemahaman yang seperti itu, sampai ke arah situ. Itu, jadi aksi yang diniatkan untuk melakukan aksi jihad visabilillah dengan cara istimata atau istis hadiah atau bahasa umumnya adalah bunuh diri, itu sampai sekarang masih banyak yang rebutan mendaftar. Nah ini menarik nih, sampai sekarang banyak. Karena apa, karena apa mereka berebutan mau? Karena apa? Karena mereka tahu. Jadi, karena ini, jadi yang diniatkan itu untuk melakukan aksi jihad. Ketika melakukan aksi jihad ini pahalanya besar sekali. Yang kedua ketika mati, maka dia adalah mati syahid, mati yang paling mulia. Nah itu, jadi itu dua tujuan itu yang menyebabkan banyak yang mau. Nah, yang perlu diantisipasi ini adalah, apakah aksi seperti itu masuk aksi jihad yang benar atau tidak? Nah ini mari kita bersama-sama untuk memahamkan. Ya, karena ternyata setelah Anda... Jadi itu yang harus kita antisipasi. Artinya Anda mau bilang bahwa setelah Anda sekarang bertaubat, ternyata itu bukan arti jihad yang sebenarnya begitu. Anda ingin berkata seperti itu begitu? Ya kalau nanti, apa, tanya saya ceritanya panjang. Cuma begitu, jadi saya ceritakan sedikit. Silahkan. Kami mengebom gereja, itu ada tujuannya. Apa tujuannya? Ini kan programnya Ambali yang sekarang dipenjara di Guantanamo, senior saya di Afganistan. Apa tujuannya? Hanya memberi pengeringatan kepada umat Kristen karena kejadian Ambon dan Poso. Jadi waktu itu hanya memberi peringatan. Maka bom yang kami buat, bom kecil-kecil. Dan kami letakkan di tempat yang kosong. Karena hanya memberi peringatan kepada umat Kristen karena kejadian Ambon dan Poso. Walaupun akhirnya kami juga introspeksi. Bukan kami pribadi, tapi jaringan kami jamaah Islamia pada waktu itu ketika kami diketahui bahwa kami sebagai pelaku, kami dihabisi. Artinya dihabisi bahwa aksi jihad yang semacam itu adalah salah, enggak benar. Nah seperti itu. Jadi kita saja sebagai pelaku saja masih pro dan kontra. Apalagi masyarakat secara umum. Jadi apa panjang ceritanya? Nah oleh karena itu selama 18 tahun ini selalu saya kampanyakan. Mari kita ini sadar. Para jihadis mari kita ini sadar. Karena apa yang saya ikuti kemudian hari, seperti yang baru terjadi misalkan di Surabaya, sekeluarga itu, kemudian sekarang di Makassar sekeluarga. Itu kalau menurut saya itu mendahulukan hawa nafsu. Apa hawa nafsunya? Hawa nafsunya adalah dia ingin melakukan aksi jihad. Yang bagaimana bisa menakuti, lebih menakuti lagi pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Jadi seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana saya ini muslim, saya ini mujahid, bisa memberikan ketakutan kepada pihak-pihak yang kami anggap atau saya anggap sebagai musuh. Jadi itu. Kalau menurut fikir jihadnya, jauh kalau dikaji itu. Salah, enggak benar itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan termasuk juga pemirsa. Kami nanti akan berbincang dengan Brigjen Paul Edi Hartono, jurubicara BNPT. Kemudian juga nanti akan berbincang dengan Pak Asad Syed Ali, selaku mantan wakil Kepala BNUSA Jadah berikut kami kembali se saat lagi.